ngaku seorang pangeran keturunan ratin patah berarti duriannya juga sama dengan ratin patah sampai Rasulullah tapi kok kakak aneh ngono beto ndak aku wane nesuh tapi ngopo pemerintah daerah kok tidak berani masalah itu diluruskan supaya tidak memutar balikan patah sejarah di kota demak ini non sewo ini sejarah juga saya sampaikan orang beto becay di orang arti sejarah tapi mengatakan ratin patah itu yang biaya jaluk dipentungi buk renet tak cokot kupingi untuk ngera Renet non sewo ini menyebabkan sedikit tapi masih ada hubungannya dengan sejarah jadi masjid terakhir itu masjid nikah sultanan demak bin bintoro lah kemudian saya sampaikan tadi bahwa ratin patah menikah dengan putri sunan ampel Dewi murta simah atau Fatimah zar memiliki keturunan satu putri lima putra putri umpunya ngerti lanjutnya termasuk turunan ya ke turunan turunannya bapak tuh kerjasama ambik ibuku jadi ratin patah memiliki keturunan enam anak satu perempuan atau pembayun lima laki-laki tak kenalkan yang pertama lahir perempuan diberi nama ratu mas gelarnya panembahan bantan wong wedak tapi gentleman menyebarkan acaraan Islam sampai ke tanah bantan 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 itu turunan kau demak korat dan patah ratu mas panembahan bantan itu perempuan ketemu sayet sarif hidatullah sunan gunung jati akhirnya dinikah nikah sunan gunung jati dan ratu mas panbahan bantan bantan menurunkan Sultan Hasanuddin bantan berarti Sultan Hasanuddin bantan itu turunannya atau cicitnya Raden pak eh cucunya Raden patah termatuk seh Pangeran Yusuf Pangeran Palembang termasuk juga yang masuk dalam kategori Dewan Wali Songo priode kelima yaitu Fatku Mohan Palatehan